Pemeriksa seorang ibu di Jombang, Jawa Tibur diduga nekat bunuh diri bersama tiga orang anaknya. Akibat percobaan bunuh diri tersebut, tiga anaknya tewas sedangkan ibunya berada dalam kondisi kritis. Diduga sang ibu meracuni buah hatinya dengan cairan obat serangga sebelum akhirnya ia juga menegak racun tersebut. Penyebab bunuh diri sendiri masih dalam penyelidikan petugas. Warga Karobelah, Mojo Agung, Jombang pagi ini gempar dengan penemuan maya tiga orang bocah yang masih satu keluarga. SM, enam tahun, BV, empat tahun, dan UV, empat bulan. Tak hanya tiga jasad orang bocah, warga juga terkejut dengan ES, ibu dari tiga bocah tersebut yang kondisinya kritis. Ibu dan tiga jasad bocah malang itu ditemukan tergeletak di kamar mandi. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawa ketiganya tak bisa terselawatkan. Diduga tiga bocah itu tewas setelah diminumi racun serangga oleh ibunya sebelum sang ibu ikut meminum cairan racun serangga tersebut. Belum diketahui pasti motif ES melakukan aksi bunuh diri dengan beracuni ketiga buah hatinya. Keluarganya si korban ini dalam guan di situ, ada di kamar mandi dalam guan di situ. Untuk ibunya kritis, anak-anaknya sudah meninggal semua. Sekarang masih dikalahkan penyelidikan untuk penyebab daripada kematian mereka. Jasadnya semuanya mengeluarkan bunuh dari buah hatinya. Untuk memperkuat penyelidikan, kini polisi membawa ketiga korban ke RSUD Jombang Kuna menjalani otopsi. Teri Jombang, Jawa Tibur, Mukhtar Bagus, AN News melaporkan.